Tim penyidik Polri telah memeriksa satu diantara tersangka pembunuhan Brigadir J. Putri Candrawati pada Jum'at 26 Agustus 2022 pagi hingga tengah malam lalu. Digabarkan proses pemeriksaan dilakukan di barah skrim Polri. Kuasa hukum Putri Candrawati, Arman Hanis, membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, istri mantan Gadi Pro Pampolri, Ferdi Sabu itu tetap mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Dijelaskan olehnya, Putri Candrawati dicecar sekira 80 pertanyaan. Melalui pemeriksaan, Putri tetap mengaku sebagai korban tindakan asusila maupun korban kekerasan seksual dalam perkara ini. Arman menuturkan perempuan yang agrab di sapa Putri itu membantah sangkaan penyidik terhadapnya. Termasuk sangkaan terkait pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Keterangan tersebut juga telah dicatat oleh penyidik dalam berita acara perkara. Begitupun kronologi kejadian yang terjadi di Magelang sebelum Brigadir C tewas. Arman mengatakan perkara yang dihadapi kliennya akan semakin jelas dan terang. Nantinya saat dipersidangan, bukti-bukti juga akan disampaikan. Sebelumnya diberitakan, saat tiba di Baraskrim Polri sekira pukul 10.57 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Agustus 2022 lalu, Putri menghindar dari bidikan kamera. Bahkan puluhan wartawan yang menunggunya di pintu belakang gedung Awiludin Jamil Baraskrim Polri sudah siap melontarkan sejumlah pertanyaan. Wartawan sempat melihat mobil Innova warna hitam milik Putri masuk ke area Baraskrim Polri. Saat mobil tersebut tiba di Baraskrim Mahapes Polri, Awak Media langsung mengejar hingga ke pelataran parkir. Tak ada tanda-tanda Putri akan keluar dari mobil berjenis Kijang Innova itu. Diketahui mobil tersebut justru berjalan perlahan menuju pintu keluar. Mobil yang ditumpangi Putri kemudian menghilang di ujung pintu keluar. Lima menit berselang, Arman Hanis menemui Awak Media di lobi belakang gedung Awiludin Jamil. Saat Arman berbincang dengan Awak Media, Putri disebutkan sudah berada di dalam gedung. Sebelumnya, Baraskrim Polri juga memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri. Diketahui saat itu Putri melaporkan terjadi peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Di mana insiden itu terjadi pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan lokasi pelecehan tersebut terjadi di Kompleks Poloriduren III, Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!